Intro Sementara itu warga Kabupaten Nganjuk digegarkan dengan penemuan mayat perempuan muda di dalam hutan setempat. Korban ditemukan warga dalam kondisi telanjang. Diperkirakan korban sudah meninggal lebih dari 2 hari. Warga di dusun Sumber Gondang, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk digemparkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan muda di dalam hutan petak 62B1RPH Sumber Gondang. Korban yang diperkirakan berusia 20 tahunan tersebut ditemukan sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat pada Jumat 5 Juli 2024 oleh warga sekitar. Korban ditemukan dalam kondisi telanjang di semak-semak. Diduga ia menjadi korban pemerkosaan dan dibunuh oleh pelaku. Kasubah Kemas Polras Nganjuk AKP Supriyanto saat dihubungi via WhatsApp membenarkan adanya penemuan korban tersebut. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu guna kepentingan otopsi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Bayangkara Nganjuk. Polisi yang datang ke lokasi kejadian segera melakukan pemeriksaan dan pemasangan garis polisi di sekitar lokasi. Sebelumnya kasus serupa juga terjadi di Waduk Semantok Nganjuk 5 bulan lalu. Bedanya dalam kasus sebelumnya mayat perempuan yang ditemukan dalam kondisi termutilasi.